Kita akan mereview mengenai banking sektor hari ini. Jadi kita melihat ada beberapa isu ya di banking sektor kita. Nah yang pertama mengenai Silicon Valley Bank ya. Kalau kita melihat ini cukup mengoncang market secara global, ini termasuk Indonesia. Tapi kalau kita melihat ini mungkin hanya dampak secara psikologi ya. Kalau kita melihat secara fundamental, harusnya bank bank di Indonesia ini nggak terlalu terdampak. Kalau kita melihat di cat sebelah kanan, posisi loan to deposit ratio kita itu di angka 79%. Jadi ini angka ini menunjukkan angka yang cukup rendah ya. Kalau kita dibandingkan waktu sebelum pandemi pun, angka ini di atas 90. Jadi sekarang masih 79. Ini berarti harusnya ini masih sangat ample. Kalau kita melihat secara komposisi juga current account dan saving account, ini mendominasi perbankan kita saat ini. Kita melihat bahwa kejatuhan dari SVP ini karena adanya mismanagement, di mana secara aset dan liabilitas mereka itu terlalu terkonsentrasi. dari sisi aset, mereka banyak fokus ke US Treasury yang bersangka panjang, sehingga mereka mengalami kesulitan liabilitas di saat adanya penarikan dana yang cukup besar dari deposit mereka. Sedangkan dari deposit sendiri, itu juga terkonsentrasi ke dana-dana dari startup, di mana seiring dengan pandemi, mereka mengalami kesulitan untuk menggalang dana, sehingga mereka harus mengambil dana mereka yang ada di bank. Kalau kita lihat di cat yang sebelah kanan atas, kita melihat distribusi dari deposit di perbankan kita, itu cukup persebar merata antara dana-dana yang kecil sampai besar. Jadi harusnya secara diversifikasi ini cukup baik dari perbankan kita. Namun kita melihat bahwa mungkin bank-bank kecil yang mereka punya target market yang lebih spesifik, itu mungkin akan lebih memiliki risiko konsentrasi yang lebih besar dibandingkan perbankan besar. Ini termasuk bank-bank digital, di mana mereka juga banyak fokus yang mendanai cukup fokus spesifiknya itu di digital, startup, dan sebagainya. Kemungkinan ini akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua mengenai waskita. Kita melihat bahwa dengan adanya utang yang bermasalah di WSKT ini, kemungkinan akan ada dampak ke beberapa perbankan kita, seperti Mandiri, mereka punya loan exposure ke waskita itu sebesar 6,9 triliun. Ini saat ini posisi profit ceiling ini mencapai 26,7 persen, di mana ini lebih dari 2,4 triliun. Itu sudah digaransi oleh pemerintah kita, jadi ini profit ceiling-nya 0, cukup aman. Nah yang 4,5 triliun, ini saat ini profit ceiling levelnya di 40 persen. Ini sudah direstrukturisasi, dan Mandiri ini perencanaan untuk menaikkan profit ceiling ke angka 50-60 persen. Kemudian yang BNI itu mempunyai loan exposure itu sebesar 12 triliun, di mana 8,6 triliun itu ke waskita dengan jumlah profit ceiling itu 50 persen. Ini BNI sudah menyatakan bahwa mereka masih akan menambah profit ceiling, namun tidak besar. Nah, kemudian yang ketiga mengenai dividend policy, jadi empat bank besar ini mereka semua sudah melakukan rups minggu lalu. Kita melihat di cat sebelah bawah ini, rata-rata perbankan kita cenderung menaikkan deposit payout ratio mereka dari tahun ke tahun, di mana BRI ini mencapai 85 persen, kemudian Bank Mandiri 60 persen, kemudian BCA 62 persen, sebelumnya di 57, kemudian BNI juga kemarin ini 40 persen, di mana sebelumnya 25 persen. Kita melihat perbankan kita rata-rata mempunyai DPS payout ratio yang cukup stabil, bahkan cenderung meningkat, karena posisi permodalan mereka ini cukup tinggi, di mana kar perbankan ini rata-rata mencapai 20-25 persen. Jadi, kalau kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak ada dampak secara langsung dari kejatuhan SPP, kemudian dari waskita ini kemungkinan tidak ada dampak sedikit, namun masih kita melihat target cost of credit untuk tahun ini, ini masih bisa tercapai, karena mereka sudah cukup konservatif tahun ini. Jadi, kita masih maintain overweight ke banking kita, topik sekitar di Bank Mandiri dan BCA. Sekian dari saya, makasih. Selamat menikmati. Terima kasih.